Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pelaku penipuan mengelapui korbannya dengan janji memberi harta karun. Pelaku babak belur setelah tertangkap hendak kabur membawa barang berharga korban. Dengan wajah lebam, pelaku sementara waktu harus berada di Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku menipu korbannya, seorang ibu rumah tangga dengan menjanjikan harta karun. Kejadian bermula saat pelaku yang sempat menetap di rumah korban datang kembali untuk menyembuhkan penyakit korban. Adegan pengobatan bahkan disaksikan oleh keluarga korban. Penyitian diderita korban akhirnya sembuh dan pelaku mengajak korban ke makam ulama di Pulau Jawa. Sepulang dari Pulau Jawa, pelaku mulai menjanjikan harta karun dengan syarat korban harus menyiapkan uang Rp750.000 dan tas yang akan diisi harta karun. Namun pelaku justru membawa kabur laptop korban. Aksi pelaku terhenti setelah pelaku yang akan kabur menggunakan ojek dipergoki oleh korban. Masa yang kesal dengan pelaku pun ikut turun tangan. Kasus ini diproses Polres Sabus Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ayus melaporkan. Selamat menikmati.